Kompol Antonius Trias resmi menjabat Kasat Reskrim Polresta Pontianak menggantikan Kompol Tri Prasetyo. Kapolresta Pontianak berharap Kasat Reskrim baru mampu melanjutkan tugas mengungkap berbagai kasus kejahatan yang terjadi di kota Pontianak. Jabatan Kasat Reskrim Polresta Pontianak Kompol Tri Prasetyo kini diganti oleh Kompol Antonius Trias. Kompol Tri Prasetyo kini mengemban tugas baru sebagai Wakil Kepala Polresta Pontianak. Kapolresta Pontianak Kombes Pol Ade Haryadi berharap Kasat Reskrim mampu mengemban amanah dengan baik sesuai tupoksi Satreskrim ke depannya. Termasuk mampu mengungkap kasus-kasus kejahatan yang terjadi di kota Pontianak. Terutama kasus konvensional seperti pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian kendaraan bermotor, yang marak terjadi di kota Pontianak. Reskrim Polresta Pontianak ini bisa juga bisa mengungkap kasus-kasus yang terlalu terjadi di wilayah Kompolresta Pontianak walaupun nanti mengantisipasi kenyataan-kenyataan konvensional yang sering terjadi di kota Pontianak. Ada atensi khusus Pak untuk di Pontianak sedikit terhadap Pestadifilmu? Atensi khusus tidak ada, namun kita akan menyelesaikan penggunaan-penggunaan kasus yang ada di Satreskrim, yang laporan laporan dari masyarakat. Juga kasus-kasus atensi seperti kejahatan-kejahatan kejahatan Pontianak, kejahatan konvensional 4C yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi mudah-mudahan bisa kita ungkap segera. Pergantian pejabat Satreskrim ini juga sebagai upaya menyelesaikan tunggakan kasus di Satreskrim Polresta Pontianak. Sehingga diharapkan juga dapat terwujud perubahan yang signifikan dalam mengungkap kasus kejahatan. Sucia Lucinda, Kompos TV, Pontianak, Kalimantan Barat